Pada 3 Januari 2023 lalu, ditemukan jenasa seorang wanita di sebuah hotel di kawasan Purwokerto, Jawa Tengah. Oleh polisi jenasa wanita tersebut diidentifikasi berinisial IGC 25 tahun. Ia merupakan seorang pemandu karaoke di Purwokerto. Dari CCTV hotel, polisi dapat menemukan pelaku perempuan IGC yang merupakan pacar korban bernama Didi Yulianto, 35 tahun. Didi sendiri diketahui bekerja serabutan dan merupakan residivis kasus yang pernah dijatuhi hukuman penjara 20 tahun dan bebas pada tahun 2020. Setelah sempat buruan, Didi dapat ditangkap di daerah Cirebon. Namun karena hendak kabur, polisi lantas menemukan kaki kanan Didi. Menurut pengakuan Didi, ia mengatakan IGC lantaran cemburu kalau mengetahui bahwa kekasihnya tersebut memiliki kekasih lain. Polisi mendapati bahwa Didi mengatakan IGC di tiga tempat berbeda sebelum akhirnya menemukan IGC hingga meninggal di hotel tempat ditemukan. Atas perbuatan berbeda tersebut Didi terancam hukuman 15 tahun hingga hukuman mati.